Pemirsa seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilih 2019 wajib mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun karena keterbatasan waktu, KPU akan membuat verifikasi faktual yang disederhanakan. Komisi Pemilihan Umum memastikan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik tetap dilaksanakan. Kedatih demikian, teknis verifikasi akan disederhanakan dengan alasan waktu dan sumber daya manusia yang terbatas. Mekanisme putusan MK itu di dalam hampir setiap pertimbangan hukumnya yang terkait dengan proses verifikasi itu disebutkan. Verifikasi adalah verifikasi faktual. Dalam kondisi normal seluruh prosedur itu dilakukan dengan penuh. Tapi kan sekarang kondisinya tidak normal. Putusan MK itu keluarnya sudah menjelang hari batas akhir. Makanya KPU akan merumuskan dengan metode tertentu yang kualitasnya itu tidak berbeda. Partai Nasdem taat pada aturan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU melaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol baik parpol lama maupun parpol baru. Partai Nasdem tegas menolak kesepakatan antara Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri yang membuat kesepakatan meniadakan verifikasi faktual pada selasa 16 Januari lalu. Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 53 tahun 2017 itu menetapkan bahwa perlu ada asas keadilan dan semua partai politik diperlakukan sama. Nah dengan demikian maka kalau dilakukan verifikasi ya verifikasi yang sama semuanya. Yang kedua Indonesia ini mempunyai konstitusional design, ya desain konstitusi agar efektifnya sistem pemerintahan presidensial. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi P3, Ahmad Baydowi, mempersilahkan verifikasi dilakukan. Hanya saja menghilangkan terminologi faktual penting untuk dilakukan agar tidak terbelenggu. Tiga, Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Dari Jakarta, Nadya Atmaji, Tidakon Jaiwari, Metro TV. Karena kalau menggunakan faktual, KPU-nya tersandera nanti. Tersandera oleh waktu. Kalau faktualnya dibuang, silahkan verifikasi, diatur kemudian verifikasinya seperti apa yang setara dan yang sebanding dengan partai-partai yang lain. Kita sih nggak keberatan. Misalkan, KPU harus datang ke kantor DPP, wajib. KPU harus ngecek ke kantor provinsi, wajib. KPU harus datang ke kantor Kabupaten, ya wajib. Karena tiga kantor itu diatur dalam Undang-Undang. Kalau kecamatan nggak ada. Permohonan-pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 53, Garis Miring PUU 15, Garis Miring 201, seluruh parpol peserta pemilu 2019 harus mengikuti verifikasi. Uji materi dilakukan terhadap Pasal 173 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Irfan Jainuari, Metro TV.